Ya, seperti yang Anda lihat, ini adalah kondisi atau situasi pada saat sebelum para tersangka dan tim yang akan melakukan rekonstruksi masuk ke dalam rumah dan dua rumah yang menjadi lokasi dilakukannya rekonstruksi pada hari ini sejak pagi hari hingga sore hari yaitu ada di rumah pribadi Ferdi Sampo di Jalan Seguling dan juga rumah dinas di Jalan Duren 3. Ya, ini terlihat di, kita awali rekonstruksi ini di saat kedatangan Ferdi Sampo di rumah dinas di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdi Sampo turun dari mobil dan kemudian akan masuk ke dalam rumah dinasnya. Setidaknya di rumah dinas Ferdi Sampo di Jalan Duren 3, ada sebanyak 27 adegan yang diperankan para tersangka. Ya, ini adalah hal ini menurut atau berdasarkan instruksi Kapolri agar perkara ini, kasus ini dibuka secara transparan dan agar dapat tuntas dengan terang beneran. Ya, ini persiapan Ferdi Sampo untuk masuk ke dalam rumah dinasnya. Di mana di dalam rumah sudah ada Barada Richard Eliezer atau Barada E. Ini merupakan rangkaian proses rekonstruksi yang akan memperagakan 27 adegan yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sampo di Komplek Polri di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. 27 adegan ini merupakan rentetan peristiwa yang terjadi pada tanggal, maksud kami yang terjadi pada saat pembunuhan terhadap Brigadier J. Dan saat ini terlihat Barada E sedang memperagakan adegan di mana di lokasi ini, yaitu lokasi ruang tengah rumah dinas Ferdi Sampo, Barada E akan berhadapan langsung dengan Ferdi Sampo. Namun di saat ini Ferdi Sampo digantikan perannya oleh pemeran pengganti. Ini merupakan bagian dari komitmen LPSK untuk melakukan pendampingan sekaligus melakukan perlindungan terhadap Barada E yang selain sebagai seorang tersangka, dia adalah Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J. Adegan ini terjadi di ruang tengah rumah dinas mantan Kadipropa Polri, Irjen Sampo, maksud kami Ferdi Sampo, di mana di sini ada 27 adegan yang diperankan oleh para tersangka dan ini adalah saat di mana Barada E terlihat melakukan adegan atau berinteraksi dengan Ferdi Sampo, tapi dalam hal ini diperankan oleh pemeran pengganti seperti yang Anda lihat di layar kaca, pemeran pengganti itu menggunakan atau memakai kaos hitam dengan ada tanda tersangka Ferdi Sampo. Di adegan berikut ini adalah adegan di mana Ferdi Sampo menodongkan senjata terhadap Brigadier J. dan saat ini adalah adegan di mana Bribka Riki yang berinteraksi dengan kuat ma'ruf, ini tampaknya berada di luar rumah atau di luar ruangan, dan yang berbaju putih ini adalah korban yaitu Brigadier Joshua yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ya keempat tersangka yang dihadirkan dalam TKP dan juga dalam proses rekonstruksi ini menggunakan baju tahanan dengan kondisi tangan terikat. Sementara satu tersangka lainnya yaitu Putri Chandrawati tidak menggunakan baju tahanan karena statusnya belum sebagai tahanan. Ya ini terlihat ada adegan di mana melibatkan korban yaitu Brigadier J., Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki. Nah kembali ke dalam ruangan tengah rumah Verdi Sambo maksud kami, ada Barada E dan juga ada tersangka lainnya Verdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti. Seperti yang Anda lihat dalam tayangan ini, pemeran penggantinya menggunakan pakaian atau baju hitam. Jadi ada saat di mana Barada E, Verdi Sambo, dan korban Brigadier J., berada di dalam satu ruangan. dan sempat dilihat ada interaksi di antara ketiganya. Adegan ini dilakukan di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Dan di saat ini ada juga saat di mana korban Joshua, Brigadier Joshua, Brigadier J., dan juga Barada E, Verdi Sambo, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf ada di dalam satu ruangan secara bersamaan. Ini merupakan titik di mana ruang tengah dari rumah dinas Verdi Sambo. Ya seperti yang bisa kami informasikan juga bahwa reka adegan atau reka ulang rekonstruksi ini dikawal oleh anggota kepolisian termasuk tim Inavis, termasuk pihak eksternal yang masih dalam tim khusus atau tim sus yaitu Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK termasuk penyidik. Nah ini adalah adegan di mana Brigadier Joshua seperti memohon atau sedikit menunduk memohon kepada orang yang ada di depannya yaitu Barada E. Di mana di dalam ruangan ini juga ada Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki termasuk Verdi Sambo. Diduga ini adalah saat di mana penembakan terhadap Brigadier Joshua terjadi. Masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Ya seperti yang Anda saksikan, Barada E menodong mengarahkan senjata atau pistol ke arah Brigadier J yang posisinya lebih di bawah, merendah memohon untuk tidak ditembak ataupun menghindari, menghindar dari tembakan yang akan diarahkan kepada dirinya. Ya terlihat juga masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Tersangka lain terlihat bersama-sama ada Barada E dan juga korban yaitu Brigadier Joshua. Tersangka lain juga berada, ya terlihat ada tersangka lain yaitu Kuat Ma'ruf dan Bribka RR ada bersama. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi dari Brigadier Joshua sudah terbaring di lantai dengan posisi tertelungkup. Jadi posisinya berada di dekat tangga menuju lantai kedua rumah dinas Verdi Sambo. Jadi bisa dilihat dalam kondisi ini di saat korban yaitu Brigadier Joshua sudah terbaring di lantai. Tapi tersangka lainnya masih berada di tempat yang sama yaitu di ruang tengah lantai 1 rumah dinas Verdi Sambo. Terlihat selain tersangka Barada E, ada juga tersangka lainnya seperti yang Anda lihat menggunakan pakaian atau baju tahanan yaitu Bribka Riki, Kuat Ma'ruf. Dan adegan yang saat ini adalah tersangka Verdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti mengarahkan pistolnya dan menembakkan peluru ke arah dinding yang akan mengarah ke lantai 2 untuk menciptakan kondisi seolah-olah ada terjadi baku tembak antara Brigadier J dan juga Barada E. Inilah kejadian yang menurut Verdi Sambo yang dilaporkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Dan itu terlihat seperti bekas tembakan yang berada di atas lemari di lantai 1 rumah dinas Verdi Sambo. Proses reka adegan atau reka ulang dari rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadier J ini masih terjadi di lantai 1, tepatnya di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Dan saat ini terlihat korban yaitu Brigadier J masih berada posisinya, tubuhnya masih berada di tertelungkup di lantai dekat anak tangga menuju lantai 2. Ya, reka adegan yang dipandu oleh anggota kepolisian termasuk tim Inavis ini juga dipantau langsung oleh pihak eksternal yang juga masuk dalam tim khusus, yaitu Komisioner Komnas HAM, LPSK, Penyidik, dan Kompolnas. Sesuai dengan instruksi Kapolri, General Polisi Listiosi Gini Prabowo bahwa untuk menuntaskan kasus ini, Kapolri meminta jajarannya untuk membuka setransparan mungkin, secara terang beneran untuk melihat atau melihat hasil dari penyelidikan dan juga penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Joshua. Ada tiga TKP, maksud kami ada tiga reka adegan yang dilakukan di tiga TKP, dua TKP merupakan dua TKP asli, sementara satu TKP merupakan TKP pengganti, yaitu untuk menggantikan posisi atau kondisi yang terjadi di rumah di Magelang. Terima kasih telah menonton!